Arema beruntung punya supporter seperti Aremania Dari barat sampai timur Indonesia, mereka selalu datang mendukung perjuangan Singo-Edan Kandang maupun tandang, Aremania tidak pernah absen mendukung Berkali-kali meraih supporter terbaik Indonesia Dan tentunya kita bertanya Apa rahasia mereka dalam membangun supporter yang solid? Simak ulasan Cetak Gol Indonesia kali ini Supporter dan sepak bola sampai kapanpun tidak bisa dipisahkan Sorak-sorai ribuan supporter mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain Dan menekan mental pemain lawan Dengan hadirnya supporter, klub mampu membangun squad yang mewah Berkat hasil tiket masuk, kaus, jersi resmi tim, sampai sponsor yang tergiur Dengan banyaknya supporter yang dimiliki setiap klub Bisa dibilang sepak bola tanpa penonton Bagai pertandingan sepak bola, tapi diacak Ciri utama tim besar adalah supporter yang fanatik Tidak ada klub besar yang tidak memiliki pendukung Kecuali tim yang dibiayai oleh kantong pemiliknya sendiri Di Indonesia, tidak banyak klub yang mampu mengumpulkan supporter dengan jumlah besar Salah satu yang berhasil adalah Arema FC dengan pendukung bernama Aremania Buat orang asli Malang, menjadi Aremania adalah suatu kebanggaan Tim yang berhasil mengharumkan kota Malang melalui sepak bola Dengan beragam prestasi yang berhasil dibawa pulang Di antaranya adalah kompetisi Galatama 1992-1993 Juara Divisi 1 Wilayah Timur pada Liga Indonesia 2004 Juara Piala Indonesia 2005 Juara Piala Indonesia 2006 Dan juara Liga Super Indonesia musim 2009-2010 Beragam prestasi membanggakan tersebut berhasil membuat publik Malang menjadi bergembira Rasa cinta berkembang menjadi supporter fanatik Sehingga tidak sedikit dari mereka yang rela mati-matian demi mengamankan satu kursi di Stadion Kanjuruhan Arema sudah ada di hati mereka Sejak lahir hingga menutup usia Terdapat banyak faktor yang menguatkan pernyataan kalau Aremania adalah salah satu supporter yang paling fenomenal di Indonesia Buktinya pendukung Singo Eden ini pernah menjadi supporter terbaik di Indonesia pada gelaran Divisi Utama tahun 2000 Supporter terbaik di Piala Indonesia 2006 Dan supporter terbaik di Piala Jenderal Sudirman pada 2016 lalu Bagi Aremania, Arema adalah pemersatu setiap jiwa yang berdarah biru Darah biru di sini bukan hanya milik seorang bangsawan Tetapi juga warga asli kota Malang yang tinggal di Malang maupun mereka yang sedang berantau di kota orang Aremania juga bukan supporter yang hanya jago kandang Supporter yang didirikan pada 1997 ini juga selalu unjuk gigi di kota orang Mereka tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia Mendukung satu klub kebanggaan demi lambang singa di dada Selain prestasi yang mengagumkan Tersebarnya Aremania di seluruh Indonesia Juga tidak terlepas dari tingginya angka transmigrasi warga pulau Jawa Khususnya wilayah Jawa Timur Mereka mengadu nasib di kota orang demi mendapatkan pekerjaan Maupun mendapatkan peluang usaha yang lebih baik Malang sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur Menjadi penyumbang penduduk rantau yang besar Hasilnya Aremania mampu memperluas jangkauannya Dari yang hanya sebatas di wilayah Indonesia Timur Menjadi tersebar di seluruh Indonesia Setiap Aremania yang pindah ke kota orang Akan mendirikan atau mencari komunitas Aremania di setiap kotanya Dengan hadirnya Aremania di setiap kota Mereka dapat melepas rindu akan kampung halamannya Sama-sama mendukung klub kebanggaan Menggunakan bahasa daerah yang sudah lama tidak digunakan Dan merasa berada di rumah sendiri Tidak sampai situ saja Para are malang yang berprofesi sebagai pelaku usaha Juga seringkali menambahkan kata Arema di nama usahanya Sebut saja bakso Arema, nasi goreng Arema, sampai mie goreng Arema Semua dilakukan karena mereka adalah Arek Malang yang sejati Arema dan Aremania tidak pernah terpisah dimanapun dan kapanpun Dari masyarakat kota Malang maupun mereka yang berjarak ribuan kilo dari stadion Kanjuruhan Perlu dicatat baik-baik dimanapun mereka berada Jiwa mereka tetaplah Aremania Untuk kamu Aremania, apakah punya suka duka selama menjadi Aremania? Tulis ceritamu di kolom komentar